Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali teman-teman Menyemai biji alpokat secara langsung Banyak memiliki resiko kegagalan Karena faktor biji kurang tua Maupun perubahan cuaca yang ada Oleh karena itu Kita memerlukan cara yang benar Agar didapatkan hasil dengan persen keberhasilan yang lebih tinggi Tanaman alpokat kami Berbunga dan berbuah terus menerus Sehingga kami bisa mengkonsumsi secara rutin Buah alpokat ini Dan bijinya kadangkala dibuang begitu saja Untuk memulai menyemai Kami merendam terlebih dahulu Biji-bijian tersebut Dan dimasukkan ke dalam air Selama beberapa hari Tujuannya Agar kulit biji Atau eksokarpium Yang terdiri dari sel-sel mati Mudah dilepaskan dari biji Yang akan kita semai Karena sel-sel yang mati ini Bisa memicu tumbuhnya jamur pada biji Yang kita semai nantinya Nah teman-teman Sambil membersihkan kulit biji Kita juga melakukan sortasi Bagian mana Atau biji yang mana Yang layak untuk kita semai Dan mana yang Pada bagian embryonya Telah mengalami pembusukan Piji yang telah bersih tadi Kemudian kita keringkan Atau kita tiriskan Dalam Satu atau dua hari Terima kasih telah menonton! Untuk membantu pertumbuhan embryo pada biji elbukat yang kita semai Biji elbukat yang telah kita tiriskan tadi Perlu kita rendam dengan larutan atonik 1000-1500 ppm Atonik merupakan salah satu produk Piat pengatur tumbuh Yang penggunaannya telah teruji Dalam penelitian Di kalangan akademisi perguruan tinggi Untuk membuat larutan 1000-1500 ppm atonik Berarti kita harus mengambil 1-1,5 ml Per liter larutan Jadi apabila airnya 2 liter Maka kita perlu menambahkan Sekitar 2-3 ml atonik Setelah atonik kita tuang Seperti ini Selanjutnya teman-teman Campuran ini Kita aduk Agar atonik terlarut secara merata Pada larutan airnya Selanjutnya Biji yang telah kita keringkan tadi Kita rendam selama 1 malam Dalam larutan atonik yang telah kita buat Setelah direndam selama 1 malam Biji ini kemudian kita bawa ke persemaian Nah teman-teman Disinilah fungsi dari sungkup yang telah kita buat kemarin Dari 3 fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman Kegiatan menyemai kita ini Bagi tanaman adalah Merupakan fase pertama Atau yang sering disebut Fase inkubasi Atau fase perkecambahan Dimana bakal tunas Atau embryo Yang ada pada biji Belum menggunakan media tanam atau tanah dalam polybag Untuk menyerap hara Dan belum menggunakan cahaya matahari Untuk proses fotosintesis Yang dibutuhkan biji Untuk tumbuh tunasnya Adalah kelembapan yang stabil Selama proses perkecambahan ini Dan sinar matahari yang tipis Untuk merangsang hormon tumbuh Itulah sebabnya Sungkup yang kita gunakan Dalam pembuatan sungkup Perkecambahan ini Adalah sungkup berwarna hitam Dan satu lapis Dalam menyemai Bagian biji yang agak lancip Menghadap ke atas Dan bagian bawahnya Terbenam sekitar 1 cm Di bawah media Setelah selesai Selanjutnya sungkup kita tutup rapat kembali Seperti semula Selanjutnya teman-teman Selama penyemaian ini Lakukan pengecepan apabila Cuaca terasa kering atau panas Diharapkan Dalam sekitar 9 atau 10 hari Tunas akan mulai nampak Dari biji Oh iya teman-teman Saya ingatkan kembali Jangan sampai lupa Meluat cek Sungkup ini Nah Apabila kita lupa Nanti Panas yang terperangkap di dalam Bisa membuat Udara di dalam Jauh lebih panas daripada di luar Dan Bisa mematikan Penyemaian kita Untuk yang panas Bisa kita atasi dengan memasang Kedusan Di atas Lalu kita letakkan Di atas plastik sungkup Di sini saya meletakkan Paranek bekas Yang sudah rusak Untuk mengantisipasi panas Yang tinggi beberapa hari ini Ketika biji telah tumbuh Dan ada tanda-tanda bakal daun Jangan sampai kita terlalu lama Menyimpan di dalam sungkup Segera dikeluarkan Untuk menghindari Pipit yang kutilang Kurus Tinggi Dan mudah patah Oke teman-teman Sampai di sini dulu Pertemuan kita kali ini Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Dan Salam Iju Ruyo Ruyo Salam sukses Petani Indonesia